Halo, kali ini kita akan berbicara masalah wireless microphone ini saya baru saja beli secara online sebentar, saya bukanya dari mana ini ini merknya Yamaha tapi Yamaha katanya bukan Yamaha asli tapi Yamaha made in China KW1 katanya gitu nah ini Yamaha AG06W Professional Mixer Plus Mic Wireless ini harganya Rp 815 belum termasuk ongkos kirim nah kok sama mixernya kok murah ya iya memang saya cari yang murah saja tujuannya untuk apa kok cari kok yang murah karena ini hanya pengen untuk karaoke dan karaoke nya bukan karaoke profesional karaoke seneng-seneng saja nah di dalam kartusnya ini ada Instructure for use of mixer ada instruksinya perkabelannya juga disini ada ini juga bagian-bagiannya ya ini yang bahasa Indonesia ini yang bahasa Inggris gitu oke nah disini kita dapat dua buah microphone seperti ini saya buka dulu nah semacam ini ya ini kemudian coba kita buka disini oh ini ini baterai nya apa ya ini seperti ya logam ini ya tapi jenis logamnya saya gak tau ini logam apa nah semacam ini ya meling-meling kayak gini jadi ini agak berat gitu oke nah disini baterai nya oh baterai nya ini A2 ya nah mungkin tidak begitu terlihat di kamera nah ini A2 jumlahnya 2 A2 jumlahnya 2 ini saya sudah beli baterai nya sekalian tapi ini harga itu belum termasuk baterai ini baterai nya beli sendiri nah coba saya buka dulu nanti sekalian kalau pakai baterai yang kayak gini ini ini kan ya sejenis yang alkali itu mereknya bebas mau ABC mau panasonic nah ini nanti apakah tahan lama nah ini baterai nya begini ya ini masuknya gini kalau panasonic agak gede fit banget jadinya nah ini begini wah fit banget sip kita masukkan nah kemudian coba kita pecat ini ini nekannya itu agak lama nah disini ada tulisannya di 600 berapa gitu megahertz oh ini ya baterai nya ada 3 bar indikatornya maaf nih baterai nya indikatornya ada 3 bar sebentar saya dekatkan biar agak terlihat oh ini sudah dikabar saya pencet lagi nah ini 665.0 CHB ini megahertz ya kemudian yang atasnya ada sinyalnya ini penuh full gitu oke kemudian kalau mati nya mungkin ini pencet agak lama nah off lepas oke nah seperti ini ya oke kalau kualitasnya saya seneng ini ya agak berat ya tapi kalau untuk anak kecil kayaknya pas ini tidak begitu berat-berat banget oke oke saya rasa ini sama tidak usah saya review ah maaf ini ada yang ketinggalan fiturnya dari microphone yang Yamaha tadi ini Yamaha yang tadi nah itu ini ternyata di baliknya selongsong baterai itu ada ini ada channel ada volume gitu ya coba saya nyalakan maaf ini cincinnya agak mengganggu saya ataskan dulu nah gitu saya nyalakan oke maaf ini mungkin agak belerang nah nah kemudian saya volume saya naikkan nah ini apa ada 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 apanya ada ini 7 ya nah nah ini 7 6 gitu oke 5 sebentar saya cari apa yang agak gelap ya biar terlihat nah ini 4 5 6 7 8 gitu oke 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 nah kemudian untuk yang channel ini saya juga belum nyoba coba saya cek saya apa saya ini saya pencet ini tadi channelnya nah ini channel 2 channel 3 channel 4 channel 5 channel 6 oh berarti ada beberapa channel ini sebenarnya saya gak tahu ini ada berapa channel oh ada sampai 14 tadi berapa maksimal sebentar oh 25 ya nah kemudian yang ini sekarang mixernya kecil sekali mixernya oh tapi lumayan berat ya oke sebentar ini mixer mixernya ini mixernya oh ternyata logam ini ini logam ya mungkin ya tebalnya sekitar 0,9 mili lah ini ya ini tebalnya ini kan terlihat tuh nah ini saya kasih tahu dulu ini ada mic line input input 1,2,3,4 ya untuk yang kabel nah ini apa namanya jacknya itu jack cannon jack cannon ini semacam ini ini tidak include yang tadi loh ya ini saya beli sendiri kebetulan ada stop di rumah nah ini ya ini kita colokkan sini ya nah gitu oke nah kemudian ini ada tulisannya RCA sorry REC LR berarti ini untuk yang output untuk rekaman gitu ya kemudian kemudian yang ini output untuk apa namanya earphone mungkin ya live right ini nah kemudian disini ada main LR nah ini kalau dari petunjuknya sebentar saya kok gak begitu apal nomor 22 ya oh stereo output antarmuka jadi interface ini interface yang stereonya disini ya nah kemudian yang ini bagaimana ini coba saya bacakan dulu oh nomor 2 itu adalah jack input oh ini input ternyata ini input ya jadi bukan output ini kalau ada apa kalau ada yang ingin inputan di mixer berupa jack RCA semacam ini bisa dimasukkan disini ya jadi tambahan audio in ini audio out kemudian ini bagaimana yang ini juga sebentar sebentar input juga oh 21 ya sebentar 21 tape port input perekam stereo ya ini juga input tape port audio input ini audio input kemudian kemudian apa bedanya ini sama ini nah ini digunakan untuk menghubungkan level garis instrumen seperti keyboard elektronik dan perangkat audio ini yang untuk keyboard ya mungkin atau perangkat audio lainnya kemudian yang atas ini itu tadi nomor 21 dia ini tulisannya adalah tape port input perekam stereo serial port digunakan sebagai suara utama stereo koneksi output ditambah dengan antarmuka perekaman mungkin sama kalau dari penjelasannya kemungkinan ini sama oke apalagi ya ini tadi outputnya kemudian ini output yang untuk apa headphone ya tuh ini power ini ya tombol saja nanti mungkin mungkin ada penjelasan prakteknya ya nah disini untuk ini dengan mikrofonnya panjangan mikrofonnya ya lebih panjang mikrofonnya oke kemudian apalagi ya ntar ini kok agak tidak fokus ternyata ada apalagi ya oh ini yang ini itu kan kalau stereo LR berarti jacknya yang kayak gini ya yang mono ya nanti masukkan sini kalau yang ini yang stereo kalau yang stereo itu sebentar nah ini stereo ada 1 2 kemudian ini ground kalau ini kan cuma ada 1 2 line dan ground oke kemudian RCM nya ini juga saya udah beli yang kualitas sedang dan kualitas yang paling rendah nah semacam ini ini untuk sini ini juga sama ya gitu nah aduh mikrofon ini fit banget ya kalau yang kuning ini karena memang ini kualitasnya agak bagus oke terus apalagi ini oh ternyata saya dapet ini ini kan saya beli ini baterai ternyata saya dapet baterai ya kalau di apa di tokonya itu tidak menyebutkan mau dapet baterai gitu jadi saya tadi persiapan dulu beli baterai ternyata sudah dapet baterai jadi kalau anda beli ya nah kemudian ada ring ring ini terbuat dari karet ring microphone kemudian ini ada kabel kabel antena mic wireless kemudian charger charger power supply power supply ternyata ini seperti charger beneran ini tidak ada tulis oh ada ini 5V ini 5V kemudian berapa ampere ini 2000 mili ampere ya berarti 2 ampere ini oke kemudian ini sudah nah ringnya ini ringnya untuk ini nah begini nah ini kalau butuh kan seperti ini kemudian ditaruh kan enggak gelinding tuh kemudian tadi ini kabelnya kabel antena wirelessnya oke nah semacam ini ini bisa tertekuk ditekuk bisa nah begini bisa nah ini coba kita pasang ini output antenanya ini A A sama B ada tulisannya kemudian ini balik dulu antena B dan A kemudian ini power supply nya 5V micro USB dan tidak tidak begitu baik kualitasnya ini untuk naruhnya di casingnya ini ya tapi kan ini enggak mahal jadi lepas saja ini tidak ada tulisannya antena api jadi berarti bebas ya masukkan puter kanan begitu itu juga yang ini ini saya masukkan ini kan ada ini ada ini ada real masuknya ini sebentar biar fokus nah ini nah ini ada real masuknya jadi pas ini ada apa tongolan disini nah kita paskan masuk tekan kemudian kita puter puter kanan nah setelah itu ini kita bengkokkan saja puter kanan pol ini sudah pol oh bengkokkannya kesini ya seh ini coba kita lepas lagi oh ternyata bisa bisa di setel ya sebentar kanan kemudian kita nah bengkokkan ini bisa set kita lutar nah ini memang agak berat ya mungkin karena baru oke begini kemudian ini yang kabel power nya nanti kita masukkan disini nah ini 5 volt ya nah oke oke yang ini untuk line sebentar ini untuk line yang nomor 1 berarti ini ini 2 ini 3 ini 4 ini 5 6 itu ini ini 5 dan 6 5 dan 6 left dan right gitu ya oke kemudian yang wireless nah untuk wireless itu yang line ini nanti kita pencet gitu nah nanti kita apa kita praktekan ya oke itu adalah item yang saya dapat dari pembelian microphone wireless merek yamaha ini ag 0 6 nah untuk video berikutnya kita akan coba ini praktekkan bagaimana cara instalasi dan nanti kita juga tes ya suaranya seperti apa gitu oke cukup sekian untuk video kali ini semoga bermanfaat terima kasih